Taubat itu apa? Taubatan Nasuh? Taubat yang gak mau mengulang lagi, bukan Taubat, sampel. Apa Taubat sampel? Kalau kamu makan rujak? Tapi campel yang banyak, langsung nyambut. Aduh ampun, ampun, Taubat, Taubat. Besok makan lagi. Nah itu namanya Taubat sampelnya itu. Atau Taubat buaya air mata buah. Ya Allah, saya tidak akan meninggalkan suara nanti Allah. Besok kebablasan lah. Hati ibaratkan cermin, dosa ibaratkan debu. Cermin ini yang memantulkan cahaya ilahiyah. Kalau bersih, cahayanya akan memantul, artinya perilakunya akan baik semuanya. Pria lakunya, akhlaknya, akhlak karima yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau cermin itu, cermin itu dipenuhi dengan debu. Satu titik, dosa, titik lagi. Ya, sambil golfer gak ingin, titik lagi. Ngambil umumnya orang, titik lagi. Ngambil uangnya orang, titik lagi. Dosim, kapal lagi. Apalagi, fitnah. Menyakiti orang, mencelakai orang. Terus, berbohong, berdusta. Terus, akhirnya cermin itu gelap. Hatinya kamu tertutupi. Nasihat-nasihat Al-Quran, Al-Hadis, kalam-kalam ulama, menyinari tes gak bisa. Akhirnya yang keluar hanya hitam. Kegelap, kegelapan. Dalam sebuah laku, Dalam hati, terdapat malam. Yang gelap, dan curampu dalam. Beran denger? Lakunya dambutan terlalu. Debu, itu debu. Dalam hati, terdapat malam. Wah, ini bagus, luar biasa ini kalimatnya. Dalam hati, terdapat kegelapan. Dalam hati, terdapat kemahsyiatan. Yang mana taubat itu, kalau tadi ibaratkan tadi itu? Seperti kamu. Seperti orang itu, di dapur ya. Di dapur itu, Kalau lama-lama kan hitam. Panci, lama-lamai. Kalau gak cepet-cepet digosok, Dia semakin hitam. Makanya, taubat itu gosok. Taubat itu membersihkan cermin tadi itu. Dicermin-cermin. Jadi kalau gampang, Kemasukan Al-Quran gampang. Dinasihati Kiai gampang. Dinasihati Ustadz gampang. Dinasihati hadis gampang. Kalau ulama masuk, langsung tertermin. Langsung dipertekkan. Gimana caranya? Termin hati ini dibersihkan setiap hari. Hari, setiap hari. Bersihkan lagi. Ya, introspeksi diri. Saya diberbuat dosa apa. Asyik Al-Hasib itu, Menyarankan setiap hari, Kalian harus mengintrospeksi diri. Setiap hari harus mengintrospeksi diri. Satu hari ini, Saya telah melakukan apa saja. Mana yang perlu kalian tobati? Taubat. Mana nikmat yang kamu perlu syukuri? Syukuri. Disitulah kamu akan merasakan kebahagiaan. Pernah kalian introspeksi diri? Setiap malam. Apa saja tadi saya lakukan? Apa saja saya tadi itu menangkiti hati dengan Mas Tomo? Oh, saya ini gosok Mas Tomo. Saya ini tidak jujur lagi. Saya sedang makan biasanya. Jantannya tepi satu, saya ambil dua. Ya Allah. Ambuli aku, ya Allah. Ambuli aku. Kalau enggak, tempenya itu akan menutupi hatinya. Semakin gelap, Kalau sekarang mungkin masih debu-deburu ringan. Tetapi kalau sudah semakin tua, Kalau sudah semakin hitam, Kelam, Akhirnya jadi orang yang saya ceritakan tadi. Masyarakat yang tidak mau bertobat tadi. Karena sudah hitam, Terlalu hitam. Sudah tidak mungkin dibersihkan lagi. Salahnya dari dulu tidak mau dibersihkan. Maka dari itu bersengera orang bertobat pada Allah subhanahu. Kenali Tuhanmu. Kenali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita semuanya. Kenali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mahaluas pengampunannya. Dan kita memohon pada Allah. Semoga dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah. Semoga dosa-dosa santri nulis ini diampuni. Semoga dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diganti dengan nikmatik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.